Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran seperti televisi dan radio masih tinggi, bahkan masuk ke dalam kanal berita yang paling terpercaya. Hal itu diutarakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Banten Haris, Hawit Harja. Menurutnya sumber tersebut berdasarkan hasil survei dari Litbang Kompas. Dari data tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran sebesar 54,9 persen, sementara media sosial hanya sebesar 20,9 persen. Kemudian media daring sekitar 13,1 persen. Menurut Haris, alasan publik memiliki kepercayaan terhadap media penyiaran, lantaran media penyiaran merupakan institusi yang jelas terverifikasi dan terawasi oleh lembaga yang mempunyai kewenangan. Bahwa media penyiaran ini merupakan media yang punya tingkat kepercayaan paling tinggi diantara media penyiaran. Dan saya rasa dalam hal ini tentu karena media penyiaran ini institusi yang jelas-jelas terverifikasi, terawasi oleh institusi yang punya kewenangan. Dan P3SPS itu adalah perangkat hukum pengawasan. Sehingga nggak mungkin di media penyiaran itu menyiapkan hukus, berita bohong, palsu, dan seterusnya misalnya. KPID terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pedoman perilaku penyiaran dan standar siaran atau P3SPS. Henry Hermawan, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.